Kini kita ke banca negara, pemirsa hingga hari ke-6 serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina. Korban tewas telah mencapai seratusan lebih warga sipil tak berdosa. Israel kemarin juga mulai mengirimkan tank keberbatasan yang diduga untuk melakukan serangan darat. Sementara dari Kamboja dilaporkan atas desakan negara-negara ASEAN, Presiden Barack Obama berjanji akan mengambil langkah untuk menghentikan kekerasan. Gelasan jenazah anak-anak korban serangan tentara Israel, Senin kemarin dimakamkan warga Gaza. Ribuan warga mengiringi pemakaman yang berlangsung emosional ini. Jenazah bocah-bocah ini sengaja dibungkus bendera Palestina dan dibawa orang tuanya masing-masing. Sejumlah orang tua menyempatkan diri mencium jenazah anak mereka untuk terakhir kalinya sebelum dimakamkan. Sepanjang Senin kemarin, Israel melancarkan serangan ke media center, lokasi berkumpulnya wartawan dari berbagai negara. Sejumlah wartawan terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Serangan udara Israel ini disusul aksi balasan serangan roket ke wilayah Israel oleh militan Hamas. Gencarnya aksi serangan roket ini membuat Israel mengirimkan sejumlah tank keperbatasan. Besar dugaan, Israel akan melakukan serangan jarang. Sementara di Kamboja, kehadiran Presiden Barack Obama di KTT ASEAN dimanfaatkan negara ASEAN untuk mendesak Amerika menghentikan serangan Israel. Presiden SBY bahkan menanyakan ketegasan Amerika dalam kasus ini. Beliau langsung menanggapi, menyatakan beliau mendengar dengan baik, mencatat dengan baik, dan menyatakan malam ini juga, maksudnya tadi malam, beliau akan bekerja untuk menghubungi semua pihak yang terkait untuk mendesak agar konflik bersenjata dapat segera diakhiri. Jadi, intervensi Presiden mengenai masalah Gaza sangat timely, tepat waktu, dan langsung ditanggapi. Di sejumlah daerah, aksi mengecam Israel juga terus terjadi. Di Bima, Nusa Tenggara Barat, masa gabungan mahasiswa dan remaja masjid membakar bendera Israel di depan kantor wali kota. Masa bahkan ditemui wali kota Bima yang ikut menandatangani petisi untuk menghutuk kegejaman tentara Israel. Tim Liputan Trans 7